Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleser dan sekarang di tangan gue ini ada Realme C11 jadi handphone ini kasusnya adalah lupa akun Google-nya sehingga terkunci di halaman verifikasi akun Anda seperti ini untuk bypass akun Google pada Realme C11 ternyata sangat mudah bagi teman-teman yang sudah menghubungkan handphone ini ke jaringan internet via Wi-Fi sebaiknya diputuskan dulu kita kembali sampai ke halaman sambungan dengan Wi-Fi kemudian untuk Wi-Fi yang terhubung bisa kita hapus jaringannya terlebih dahulu nanti kita akan bypass akun Google-nya menggunakan kartu SIM saja namun sebelumnya kita cek dulu masuk ke menu panggilan darurat kemudian kita ketikkan bintang pagar 899 pagar jadi Realme C11 ini sudah menggunakan Android versi 10 dan kebetulan Android versi 10 ini sudah merupakan versi yang paling terakhir untuk Realme C11 belum ada update-an Android versi baru lagi oke langsung saja kita siapkan kartu SIM gunakan kartu SIM yang ada paketan datanya kemudian kita pasang saja kartu SIM ke handphone ini selanjutnya nanti kita akan gunakan metode kartu SIM ini untuk bypass FRP akun Google pada Realme C11 ini kita tunggu sebentar sampai kartu SIM-nya terbaca kemudian muncul sinyal datanya kemudian kita set up handphone ini pilih bahasa, pilih wilayah, kemudian berikutnya kemudian di bagian menggunakan data seluler ini kita aktifkan terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum aktif silahkan diaktifkan kemudian kita pilih berikutnya lagi dan di halaman sambungan dengan Wi-Fi bisa kita lewati saja kita akan gunakan data seluler tidak kita gunakan Wi-Fi lalu di halaman asisten Wi-Fi ini bisa kita lepaskan kartu SIM-nya lagi jadi fungsi kartu SIM hanya untuk melewati halaman sambungan dengan Wi-Fi sampai di halaman asisten Wi-Fi tugas dari kartu SIM-nya sudah selesai bisa kita lepaskan kartu SIM-nya perhatikan ada notifikasi tidak ada SIM yang terinstall kita pilih OK saja kemudian kita pilih berikutnya lalu kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu sebetulnya pada tahap ini akun Google sudah berhasil kita bypass kita akan buktikan sekarang sudah selesai setup-nya langsung saja kita klik mulai maka handphone akan masuk ke tampilan menu akun Google sudah kita bypass dengan sangat mudah menggunakan bantuan kartu SIM yang ada paketan datanya oke kartu SIM-nya kita lepaskan karena sudah tidak kita pakai kemudian rumah kartu SIM-nya kita pasang lagi ke handphone ini bagaimana cukup mudah untuk bypass akun Google pada Realme C11 untuk Realme C11 ini versi keamanan yang paling akhir memang sudah finish di Android versi 10 sampai saat ini belum ada update versi keamanan yang terbaru lagi maka bisa kita bilang jika metode ini adalah metode bypass FRP yang masih bisa bekerja pada Realme C11 sampai saat ini tadi handphone ini sudah kita hubungkan ke jaringan internet via wifi kita cek dulu di bagian pembaruan perangkat lunak jadi handphone ini sudah menggunakan versi perangkat lunak yang paling baru mudah-mudahan tidak ada update lagi versi perangkat lunaknya sehingga metode ini bisa kita jadikan sebagai metode final untuk bypass akun Google pada Realme C11 untuk akun Google-nya sudah kosong silakan bisa membuat baru akun Google-nya atau meloginkan akun Google melalui aplikasi Google Play Store oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati